Kali ini kita akan unboxing paket 4-in-1 yang baru saya pesan dari toko online. Ada 4 paket yang sudah dibundle jadi satu, di dalam satu box kardus yang cukup rapi. Mari kita lihat sama-sama dengan menggunakan pisau cutter, kita mencari tempat yang aman sehingga tidak mengenai paket yang isi di dalamnya. Nah, ada berapa bagian, ini adalah kabel multitester, ada hitam dan merah. Dan, saya tidak menemukan tutup untuk yang merah, hanya hitam. Hmm, mana? Jatuh mungkin ya. Oke. Oke lah, kalau begitu. Ini kabel multitester, sengaja saya pesan untuk dipergunakan pada rangkaian yang cukup halus. Sangat kecil jarak antara komponen ataupun PCB. Di mana kabel ini ujungnya seperti jarum. Jadi, ketika kita menguji rangkaian misalnya di papan PCB, misalnya perangkat AP atau komponen SMD yang halus-halus kita bisa gunakan karena probe atau ujungnya cukup halus. sehingga memudahkan kita untuk menguji ke terminal ataupun bagian dari papan rangkaian. Ini sangat berguna, sehingga kita tidak perlu menggunakan jarum atau peniti atau semacamnya. untuk pengujian kabel tester KA70816 sudah selesai. Selanjutnya, ini adalah flux cair tipe ZH6005. Flux cair ini, sebelumnya kita sudah punya flux, tapi yang bentuk gel. kelebihannya flux cair, dia bisa langsung mengutupi celah-celah yang kecil, sehingga dia bisa manfaatkan dengan maksimal. isi cairannya kira-kira hanya seperempat dari kontainer ataupun wadahnya. Kita bisa menggunakan bekas pengisian tinta untuk printer. kita bisa sedot nanti di flux ini dan kita pakaikan misalnya untuk buka IC dan sebagainya. Oke, selanjutnya paket yang ketiga adalah ini adalah karpet anti panas karpet anti panas IHUA ISD Insulation Silicone Walking Matte yang punya dimensi 32,9 cm x 20,8 cm dengan ketebalan 2,6 mm. mat ini bisa bertahan di temperatur 530 derajat celcius. beratnya 0,13 kg. ini kita gunakan untuk alas nanti kalau kita mengerjakan pekerjaan proyek elektronika. dan pada sisi-sisinya ada tempat untuk menempatkan baut atau benda-benda kecil. ini akurannya sangat lumayan 20,5 cm x 33 cm oke, ini mat warna hitam yang terakhir adalah ISD untuk alas proyek. yang terakhir adalah power supply DC dengan tipe 1502DD produk dari IHUA kita lihat sama-sama isinya seperti apa ada huku manual huku manualnya untuk semua tipe termasuk 1502 USB 1502DD dan 1502DD Plus juga 1502D Plus ada beberapa konektor yang disertakan ini adalah konektornya dengan eh panana plug ke perangkat DC power supply dan di ujung satunya lagi ada 123 6 6 atau masuk USB bisa nanti kita pergunakan oke, ini per supply rating harusnya 0-2 ampere tegangannya 0-15V DC jadi untuk tipe diatasnya bisa sampai 30V atau 4A dan untuk konektor banana plug ini juga cukup ini cukup pendek maksudnya penampakan ini penampakan dari DC power supply cukup ringan dengan beberapa bagian klub positif negatif dan ground oke ini dulu untuk unboxing paket kita kita akan coba di video berikutnya untuk aplikasi atau praktik-praktik elektronika lainnya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih